Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di balik tengah 8 di kesempatan hari ini kedatangan sepeda motor Mio Soul GT atau Mio M3125 dimana ini kendala ada kode mil 28 kebetulan ini tadi sudah saya cek saya akan perlihatkan kode milnya dan cara untuk menghitung kode mil daripada sepeda motor ini jadi akibat dari kode mil 28 di sepeda motor ini ini berakibat daripada sepeda motornya itu susah di dober starter ya, terus tidak mau stabil sekarang kita mulai untuk menghitung kedipan milnya ada kedipan kerusakan daripada sepeda motor Mio Soul ini kita mulai 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 jadi kedipan panjang nilainya 10 dan kedipan pendek nilainya 1 disini ada 2 kedipan panjang dan 8 kedipan pendek jadi dihitungannya 28 dimana ini terjadi di sensor EOT nya entah itu kabelnya yang putus ataupun soketnya yang kotor bisa dilihat ya nah hitung 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ya berarti 28 untuk kasus ini untuk sensor EOT nya sendiri itu jarang terjadi biasanya ini terjadi kabel putus ya nah ini saya bongkar soket dari sensor EOT nya nah ini kabelnya putus jadi bisa dipastikan ini terjadi di kabelnya sensor EOT nya karena sensor EOT itu jarang terjadi kerusakan ini dari berbawa kasus yang saya alami ya tapi tidak kemungkinan terjadi kerusakan pada sensor itu sendiri nah ini karena ini putusnya sangat pendek jadi ini nanti saya akan jumper dengan kabel tambahan ya langsung kita masukkan di soketnya seperti ini karena ini putusnya sangat pendek sekali jadi saya tambahkan kabel langsung saya masukkan di pin soketnya setelah itu kita solasi ya ini langsung saya masukkan di pin soketnya sekali lagi karena ini putusnya sangat pendek seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini langsung saya masukkan ke dalam pinnya ya setelah itu tinggal kita rapikan kita pasang di sensor EOT nya seperti ini tinggal kita pasang di sensor EOT nya nah itu mari kita lanjut untuk mencoba apakah kode kerusakan atau sepeda motor ini bisa kembali stabil nah untuk kode mil atau kode sepeda ini sudah tidak ada jadi kurang lebih seperti itu dari saya semoga ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman kali lagi jangan lupa subscribe nya karena subscribe gratis bila ada pertanyaan silahkan komen di bawah dan bila mana suka sama video saya silahkan like dan share dan jangan lupa tekan tanda lonceng supaya dapat video-video terbaru dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati